hai hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channel enjoy modifikasi kali ini gue bakal sedikit review lagi nih tentang pelak pario-pelak pario 150-let nah kali ini gue bakal sedikit review lagi tentang cara pemasangan pelak pario ke PCX 160 atau PCX 150 di sini kita review dulu telaknya nah sini ini warna gold ya gold apa ya ini namanya gold ya got sih nah di sini ya parioga pakai band depan ukuran 9080 ini pakai band depan yang YRC 9080 terus buat warna gold ini buat ketrikannya ketika dimana ya ini ukuran belaknya ukuran 14185 ukuran lebar ya 185 ini Madi in China nah ini buat depannya tuh terus kita lebih yang belakang nih yang belakang masih pakai band standarnya yang belakang masih pakai band standarnya ini pakai federal federal ini ukuran 9090 yang belakangnya sama juga ya Madi in China terus ininya juga ringnya ini 2215 ini pelakang pemakaian pario 150 ini udah gua bubut nah tuh ini buat adaptor buat di supra bisa buat adaptor bisa nah disini gua pakai adaptor nah jadi nanti nanti mbucok disini terus nanti gua pakai disk nya mau pakai dis 260 depan belakang mau gue pake disk 260 ini bracketnya mau gue ubah tapi nanti soalnya motor gue udah gue ubah pengeremannya jadi tromol ya jadi nggak usah pake kaliper lagi gue di belakang udah pake tromol nah dis trus disini buat kalian yang mau pake pelk pariok 150 buat bagian depan yang sendiri kalau buat motor CBS ngga ada yang diubah ya kalau buat motor CBS ngga ada yang diubah kecuali kalau buat motor ABS kalau buat motor ABS tuh banyak yang diubah ya buat bagian depan bagian depan kalau buat motor ABS tuh ada yang diubah jadi yang diubah ada apa ya kalian harus pakai adaptor buat ABS karena buat sensornya kalau nggak pakai juga nggak papa sebenarnya tapi kalau nggak pakai sayang ABS nyala terus jadinya sensornya yang di speedonya nyala terus jadi nggak enak buat dilihat nah terus kalau buat yang CBS tinggal pakai aja ya buat CBS tinggal pakai aja nggak ada yang diubah diubah lagi tuh cuma tinggal nemplok aja kalau buat ABS lebih enak lagi ya eh buat CBS lebih enak lagi buat ABS mah kalian harus pakai adaptor kalau mau hidup sensornya kalau misalnya mau dimatikan aja sensornya kalian buka aja nggak usah pakai adaptor aja gue depannya ini juga lebih irit nah buat yang yang belakang gua sih lebih nyaranin yang belakang pakai di supra aja ya biasa ya buat motor pario eh buat motor PCX 160 atau ini PCX 150 gue di nyaranin juga sama aja pakai di supra karena lebih enak pakai di supra Hai lebih simple lebih biayanya juga lebih ringan ya kalau pakai supra sini gua belak ini mau gue mahar ya pelak ini ini juga mau gue mahar mau jual ini kalau mau gue jual harga kalau berserta disya disedepan belakang di supra dek belakang pakai supra depan pakai di Brembo Vietnam kita review juga bernyanyah ini pakai Brembo Vietnam ini bukan pakai Brembo Vietnam ini ukuran 260 terus plus kali peretbreket kalipernya juga ada buat kali perstandar PCX 150 160 juga ada ini jadi kalau mau pakai disnya sekalian mau gue jual harga kisaran 1,9an ya 1,9an sama di sama kaliper S sama breket disbreket jadi tinggal templok aja tinggal kalian ganjel-ganjel nantinya kalau buat di PCX 160 ya nah ini udah pokoknya joss mau gue jual 1,9an udah pulset ya nah minusnya ini cuma minusnya disini aja buat minusnya ya kali barangkali ada yang minat nah kemarin juga ada yang minat tuh gue code sama ini gue juga ya apa namanya subscriber 2 nah disini minusnya sini aja kemarin bekas retak nah ini bekas retak nih jadi ini udah gocor gue lasbabit nah tuh bagian sini udah gue lesbabit tadinya tuh retak ini udah gue lesbabit jadi aman jadi aman ban tubles depan belakang juga nih kalau ada yang minat ini PNP di supra ya PNP di supra buat PCX 150 atau 160 bisa buat pario juga bisa depan pakai dis 260 tuh 1,9 aja nah terus buat yang penasaran cara masangnya gimana nah ikutin terus videonya nanti bakal gua bikin juga videonya cara masangnya gimana kalau yang enak pengereman kalian kalian udah ubah tuh kayak gua tuh motor PCX 160 gua pengereman udah gua ubah jadi pakai tromol ya nah gua lebih simple aja nyarinya kalau pakai disk tuh susah ya buat ganti-ganti pelaknya terus buat apa namanya buat nyuci nya juga susah jadi gua lebih enak gua ubah ke tromol nah terus jadi buat kalian yang minat kalau pario ini tinggal pasang dong ya ini bisnya ada belum gua video aja ada di kamar soalnya Mars gua mau ambilnya nah buat kalian yang minat bisa cat di nomor wa gua aja 089533673169 atau di kolom komentar aja buat kirim-kirim juga bisa lewat shopee atau lewat biasa juga bisa oke cukup sekian video kali ini jangan lupa like and subscribe bila nggak ketinggal video-video selanjutnya nanti bakal gua kasih tahu cara cara pemasangannya juga cara pemasangannya ke PC apa aja yang harus diubah apa aja yang diperluinnya juga apa aja yang dibutuhkannya tanpa ganjil-ganjil kalau gue yang depan buat bos bosan tanpa ganjil-ganjil soalnya gua pakai bos bosan sebelah kanan punya bit dua-duanya yang panjang-panjang nah itu tanpa ganjil-ganjil oke cukup sekian video kali ini jangan lupa like and subscribe biar nggak tinggal video-video selanjutnya thank you